Hai Perintis, selamat datang di demo solusi KYC Jaringan Pai. Tempat kami akan memandu Anda melalui cara mengirimkan aplikasi KYC Anda. Untuk ini, Anda hanya memerlukan ponsel dan ID putu Anda. Nanti juga dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana tim inti memproses aplikasi Anda dengan bantuan dari validator manusia lokal di wilayah Anda. Pertama, Anda akan diminta untuk memasukkan negara dan jenis ID yang akan digunakan untuk memperifikasi identitas Anda. Konfirmasikan usia Anda dan bahwa Anda menyetujui perjanjian hukum tersebut. Selanjutnya, ambil gambar foto ID Anda. Setelah memasukkan informasi ID Anda ke dalam formulir ini, ikuti tes kehidupan manusia yang akan memberitahu Anda tindakan apa yang harus diambil selama proses tersebut. Langkah sederhana namun penting ini membedakan manusia asli seperti Anda dari akun palsu dan skrip komputer yang mencoba menimbun Pi. Di akhir langkah ini, Anda juga harus mengambil foto diri Anda di dalam aplikasi. Foto ini akan dibandingkan dengan gambar di tanda pengenal Anda untuk memeriksa apakah foto tersebut mewakili orang yang sama. Dalam kebanyakan kasus, algoritma komputer dapat mengenali semua teks di ID Anda. Sebagian besar teks pada ID diedit seperti yang ditampilkan di sini. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, jika algoritma tidak dapat membaca teks secara otomatis, jumlah redaksi dapat dikurangi untuk meminta bantuan validator manusia. Dengan contoh ini, kita dapat melihat bagaimana gambar juga dihapus dari ID. Gambar diekstraksi dan dia akan dibandingkan dengan selfie Anda oleh validator yang berbeda. Dan tidak ada audio dalam video deteksi keaktifan. Dalam kasus apapun, sebelum validator manusia melihat data Anda, Kami menunjukkan kepada Anda dengan tepat bagaimana data tersebut akan muncul di kehadapan mereka dan hanya akan dilanjutkan dalam aplikasi KYC. Jika Anda setuju untuk membagikan versi data Anda yang telah diedit kepada validator manusia, Anda dapat melihatnya di langkah terakhir aplikasi Anda. Jika sebagian data Anda tidak diedit, Anda dapat kembali dan mengupload ulang gambar ID Anda yang jelas. Seberapa baik otomatisasi mesin bekerja sangat tergantung pada kualitas foto dokumen ID Anda. Jadi, dalam arti tertentu, jika Anda ingin meminimalkan kemungkinan data pribadi Anda dilihat oleh validator manusia, cobalah untuk memberikan foto dokumen ID Anda sebaik mungkin dengan pencahayaan yang baik, konten yang jelas dan fokus, serta sudut yang lurus dan benar. Setelah Anda merasa nyaman dengan data yang dikaburkan, tekan kirim dan Anda sudah selesai. Perlu diingat bahwa ID lengkap dan data Anda diproses oleh server, dan versi yang disunting diproses oleh validator manusia. Dan hanya itu yang perlu Anda lakukan untuk KYC. Perhatikan juga bahwa demo ini hanya versi aplikasi KYC saat ini. Dan dapat berubah dan disempurnakan saat sedang dikembangkan lebih lanjut. Sekarang, jika Anda ingin tahu bagaimana tepatnya validasi KYC akan dilakukan, lanjutkan menonton video ini. Dalam solusi KYC ini, sebagian besar langkah pemeriksaan KYC akan dilakukan oleh mesin secara otomatis, termasuk ekstraksi data dari dokumen, pengaburan data, pencocokan data, pencocokan nama akun, dan penyaringan sanksi. Validator manusia hanya akan membantu proses autentikasi identitas saat otomatisasi mesin gagal. Termasuk validasi jenis ID, perbandingan gambar wajah, dan konfirmasi lab Ness untuk mencegah kecurangan dalam proses KYC. Ini adalah pioner terpilih yang telah lulus KYC. Memverifikasi identitas mereka dan secara hukum setuju untuk menjaga kerahasiaan data apapun yang mereka lihat. Karena ada ribuan jenis ID di dunia, validator manusia dari wilayah lokal Anda adalah individu yang paling berpengetahuan untuk menilai informasi tersebut. Dengan cara ini, solusi KYC dapat mendukung berbagai jenis ID negara dan wilayah terluas di dunia. Membuat PAI dapat diakses semaksimal mungkin. Untuk menghindari kesalahan manusia, lebih dari satu orang akan diminta untuk memberikan penilaian. Di sini, algoritma memutuskan bahwa validator harus memverifikasi ID saya karena tidak terlihat cukup nyata. Jadi, validator manusia ditanya apakah ini terlihat seperti ID paspor Polandia asli atau tidak. Dan karena ini benar, seperti yang akan kami ketahui jika kami orang Polandia, kami memilih ya. Selanjutnya, algoritma memerlukan penilaian apakah gambar di ID ini cocok dengan selfie pioner. Yah, jelas tidak. Jadi, kami menjawab tidak. Terakhir, validator manusia mungkin akan dipanggil untuk memutuskan apakah orang yang benar-benar hidup mengajukan verifikasi identitas dalam video uji keaktifan. Tidak ada audio yang direkam selama pengujian. Perhatikan juga bahwa setiap pioner menyumbang satu PAI untuk mendapatkan KYC. PAI ini dikumpulkan dan diberikan kepada validator manusia untuk pekerjaan mereka. Siapapun dapat mengajukan untuk menjadi validator selama mereka sendiri telah lulus KYC. tetapi proses untuk mendapatkan persetujuan cukup ketat dan mempertimbangkan banyak faktor yang berbeda. Selain itu, bahkan ketika seorang perintis diterima dalam program, mereka awalnya hanya anggota sementara. Dan mereka hanya dapat melanjutkan meninjau aplikasi setelah mereka membuktikan bahwa pekerjaan mereka akurat dan dapat dipercaya. Itu saja untuk saat ini. Ini telah menjadi peratinjau proses KYC unik jaringan PAI. Ini memungkinkan komunitas dan ekosistem PAI untuk melakukan Bobstrap dan meneskalakan dirinya sendiri. tanpa memerlukan layanan eksternal atau mata uang fiat apapun di luar PAI. Seperti biasa, bagaimana menurutmu? Kirimkan masukan Anda kepada kami di komentar video ini dan juga di obrolan PAI. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.